Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah, akan dijelaskan tentang server monitoring Oke Pertama, server Next, pengertian server Pengertian server Dan Pengertian server akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Hafiz Ramdhani Anja Oke, kita tentu Mas Madun Atau Muhammad Apa, namanya itu dah Rais Ramdhani, waktu dan tempat Dipersilakan Oke, Pak Saya akan menjelaskan tempat Jadi, server itu Merupakan sebuah tempat Yang dipenuhi dengan berbagai macam informasi Informasi di mana server memiliki tugas Tugas utama Untuk memberikan sebuah service Atau layanan bagi para klien Nah Dan para klien itu Yang berhubungan dengannya Terhadap Berbagai macam jenis server yang ada Dengan fungsi Yang untuk Ini fungsi yang berbeda-beda Misalnya Web server yang digunakan untuk Menyimpan Data Dalam sebuah web FTP server Yang menangani Perpindahan file Atau transfer file Mail server yang melayani Urusan email para klien Database Server untuk menyimpan Berbagai macam data Atau file Dan Sebagainya Jadi Kelanjutannya Kesimpulannya akan Dilatakan dengan Muhammad Wayudin Oke Selanjutnya Cara kerja Server Sederhananya Tugas web server itu Adalah untuk Menerima permintaan Dari klien Kembali berkas Yang diminta oleh Klien tersebut Jadi Contohnya itu kan Cara kerja itu Komputer ini Menunggu Dari web server Atau Server yang lainnya Menerima Menerima permintaan Dari klien Dikirimkan Ke internet Ke web server Dicari lagi Di database Setelah ketemu Dikembalikan lagi Ke web server Ke internet Dan kembalikan lagi Ke klien Sesuai data Yang diminta oleh klien Tersebut Nah ini ada Contoh Cara kerja Pada mail server Contoh satunya nih Server satu Proses pengiriman Memulai tahapan Sedikit Panjang Tapi Mail tersebut itu Disimpan Pada mail server Jadi Setelah Berdasarkan Pada mail server Nah Pada ini Terisi informasi Sumpah Dan tujuan Pastinya dilengkapin Juga Sama Pengiriman Nah nanti Pada saat user itu Membaca email Berarti user itu Telah mengakses Server email tersebut Nah Dan membaca file Yang tersimpan Dalam server Yang ditampilkan Mali Bocor User Cara kerja yang kedua Disini Kita mengirim Mengklik tombol kirim Untuk mengirim Berarti ya MTA Atau MTA Setelah diterima Pesannya Memeriksa email Mereka Yang membuat Menggunakan Protokol Seperti POP Atau AP Nah Di Contoh Cara kerja server ini Saya menambahkan Juga Apa sih Jenis-jenis Macam-macam Dan jenis server Ada server Virtual Server aplikasi Server Odolan Server audio Server Pak Group server IRC server Doctor server Server berita Alan server Dan lain sebagainya Sebagai contoh Seperti server virtual Server virtual ini Sebuah Yang berkomitmen Untuk Permintaan Pelanggan Indipindu Dapat Cari Dan Menjaga Privasi komputer Pada dasarnya Jarak Antara share Dan Indicated Server Berkurang Memberikan Kebebasan Kepada Pelanggan lain Dengan Berang Sekarang Menjadi Telah Menjadi Manamata Di Pusat Pusat Ini Menyediakan Kemampuan Multimedia Ke situs web Dengan Memang Simulasi 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 Cara kerja Server Paramin Server Pusat 1 Simulasi Lebih Dutanya Akan Dilahkan oleh Bapak pagi Nanjar Putro waktu dan tempat kita silakan ya baik baik kawan saya disini akan dijelaskan untuk simulasi cara perjalanan yang pertama yang pertama yang sudah dijelaskan saya lebih berjalanan untuk simulasinya lebih jelas nah ini kan disini ada email klien menuju email klien satu ingin mengirim email ke klien kedua nah yang pertama itu email klien satu itu mengirimkan email lalu email itu disimpan di dalam email server untuk menuju satu file berdasarkan tujuan email masing-masing, nah file ini berisi informasi, sumber dan tujuan serta dilengkapi tanggal dan waktu pengiriman, pada saat user, pada saat klien kedua membaca email tersebut berarti klien telah mengakses server mail server dan membaca file yang tersimpan dalam server yang ditapelkan melalui browser atau aplikasi klien tersebut simulasi cara kerja yang kedua simulasi yang kedua itu sama seperti simulasi versi yang pertama cuma membedakan itu melalui MTA MDA dan IMMC nah versi yang kedua ini yang sudah dijelaskan cara kerjaannya cuma saya lebih memperjelas simulasi melalui simulasi ketika pengirim mengklik tombol kirim SMPT atau MTA itu memastikan ujung ke ujung pengiriman mail dari pengirim sisi server ke server tujuan setelah mencapai server tujuan MTA lokal ke server tujuan menerima email dan dipindahkan ke MDA sekepat MDA kemudian menulis mail berkontakisan penerima ketika penerima memperjelas email mereka diambil oleh MOA dengan menggunakan protokol seperti POP atau IMED selanjutnya manfaat selanjutnya manfaat penggunaan komputer server yang akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rifti Jidan beserta kesimpulan dari presentasi kita ini dan tempat dipersilakan terima kasih terima kasih terima kasih kakak ya siap siap jadi dari semua yang tadi dibacain kita bisa ambil kumpulan yaitu ada satu manfaat pada komputer server itu adalah sebagai berikut ini ada salah satu contoh dari manfaat komputer server yaitu adalah memungkinkan seorang pengguna atau seorang printer yang bisa diokalsikan dari beberapa komputer dalam suatu jaringan untuk mencetak suatu dokumen dengan begitu tentunya sebuah perusahaan bisa dapat lebih menghemat waktu juga karena tidak perlu lain menyediakan beberapa mesin printer nah itu adalah suatu contoh sederhana yang kami temukan dari presentasi kita ini dan itu adalah kesimpulan dari presentasi yang tadi kita bacakan adalah komputer server yaitu ditugaskan oleh sepulsi pemilik komputer menjadi desktop dan mengatur komputer-komputer klien halnya di dalam perusahaan di mana komputer server tersebut diberi tugas untuk mengumumkan hal-hal yang dibutuhkan komputer klien jadi dengan komputer server apapun yang dibutuhkan oleh komputer klien maka komputer server akan langsung memenuhinya tidak dibatasi oleh dan tidak dapat diakses diakses oleh orang lain hanya orang tertentu yang bisa mengaksesnya misal di pemilik komputer server itu sendiri maka dengan begitu data-data penting atau semacamnya tidak akan ada kebocoran ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab namun jika kita lihat dari segi fungsinya yang besar maka untuk merubah si komputer menjadi komputer server itu adalah harus memiliki spek yang mumpuni juga bukan cuma prosesor dan RAM yang besar beserta hard disk yang mendukung jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kami temukan di dalam presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih terima kasih Bapak Muhammad Pak Isram Dhani dan Bapak Juman Jatutro atas penjelasan materi kami jadi pengertian dan kesimpulannya sudah dijelaskan oleh kelompok kami tentang input server yang berkelompokan untuk memenuhi tugas jaringan komputer jadi tentang server monitoring di RALAT sekiranya dan kurang lebihnya kami maaf kami ucapkan dan akhir dari presentasi ini kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh